Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-8 sampai 18, Yesaya 49 ayat 8 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau, aku telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyanyang mereka akan memimpin mereka, dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya, dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak, dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu, demi aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan, sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan, seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yesaya 49 ayat 15-16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan tidak melupakan kita. Ditulis oleh, Karen Huang, Sahabat Suara Kasih. Sewaktu kecil, saya senang mengoleksi perangko, ketika angkong atau kakek dalam dialek Fukien, mengetahui hobi saya itu, beliau mulai mengumpulkan perangko dari surat-surat yang diterima kantornya setiap hari. Setiap kali saya mengunjungi kakek dan nenek saya, angkong akan memberi saya selembar amplop penuh, dengan perangko-perangko yang indah dan berwarna-warni. Beliau pernah berkata, meski selalu sibuk, angkong tidak akan melupakanmu. Angkong mungkin tidak menunjukkan afeksi secara terang-terangan, tetapi saya bisa merasakan kasih sayangnya, dengan cara yang jauh lebih mendalam. Allah menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel saat dia berkata, Aku tidak akan melupakan engkau. Ketika menderita dalam pembuangan di Babel, karena dosa penyembahan berhala dan pemberontakan terhadap Allah, bangsa Israel berseru, Tuhanku telah melupakan aku, namun kasih Allah kepada umatnya tidak berubah. Dia menjanjikan pengampunan dan pemulihan kepada mereka. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, ucap Allah kepada bangsa Israel, dan juga kepada kita hari ini. Saat merenungkan perkataannya yang penuh kepastian itu, saya teringat akan kedua tangan Tuhan Yesus yang tertusuk paku, dan terentang dalam kasih bagi kita dan demi keselamatan kita. Sahabat suara kasih, kapan Anda diingatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan Anda, bagaimana kasihnya yang tidak berubah, memberi Anda harapan dan perlindungan, di tengah kondisi Anda sekarang ini. Marilah kita renungkan, seperti perangkau yang dikumpulkan angkong, dan kata-katanya yang penuh kasih, Allah mengulurkan pengampunannya sebagai tanda kasihnya yang kekal, marilah kita bersyukur kepadanya atas kasihnya yang tidak pernah berubah, karena Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Bapak, terima kasih untuk kasih dan penyertaanmu yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini. yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.